Nah, di kolom kepemilikan usaha, disini anda isi jenis usaha apa yang anda miliki sekarang Misalnya, warung nasi, warung kopi, atau sejenisnya Assalamualaikum, sahabatuh MKM semuanya Sebelumnya, video ini saya buat berdujuan untuk membantu teman-teman semua yang masih kesulitan Dalam proses pencairan dana bantuan UMKM produktif Khususnya buat kalian yang masih bingung dalam mengisi 3 surat pernyataan yang diberi oleh bank Nah, oleh karena itu, agar data yang anda masukkan tidak salah dan tepat Jadi, kalian wajib menonton video ini Oke, sebelumnya saya mau mengasih tahu bahwa di setiap daerah atau di setiap kantor cabang BRI Untuk proses validasinya tentunya memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing Nah, namun walaupun berbeda-beda, pada akhirnya anda akan disuguhkan atau diberikan 3 surat pernyataan yang nantinya harus anda isi Nah, 3 surat pernyataan itu adalah seperti ini Nah, buat kalian yang kurang paham bagian apa saja yang harus diisi Serta bagaimana cara mengisinya Di sini saya akan coba bantu Pertama yaitu surat pernyataan yang bentuknya seperti ini Di sini ada sebuah tabel dan setiap kolomnya ada bagian yang harus anda isi Nah, yang harus anda isi yaitu di barisan identitas Di sini ada kolom nama, tulis nama sesuai dengan KTP Jenis kelamin, coret salah satu Nomor induk warga negaraan Tulis nomor NIC KTP Alamat juga bisa ditulis sesuai KTP Nomor telpon atau nomor handphone yang bisa dihubungi Kalau anda tidak memiliki nomor handphone, anda bisa tuliskan nomor handphone saudara anda atau siapa saja orang-orang yang terdekat dengan anda Nah, di kolom kepemilikan usaha Di sini anda isi jenis usaha apa yang anda miliki sekarang Misalnya, warung nasi, warung kopi, atau sejenisnya Ada kolom kepemilikan pinjaman pada lembaga formal Yang ini Di sini anda bisa tuliskan Tidak mempunyai atau tidak ada Kenapa? Karena sudah jelas syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM produktif ini Yaitu anda tidak memiliki sangkutan hutang kepada lembaga manapun Khususnya lembaga formal Nah, untuk kesesuaian data ini Anda bisa kosongkan Karena nanti bisa Nanti mengisinya bisa dibantu oleh customer service daripada bank BRI Jangan lupa juga Tulis titim mangsa atau tempat dan tanggal Surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani Untuk surat pernyataan dan kuasa penerima bantuan pelaku usaha mikro atau BEPUM Semuanya juga harus diisi Kebanyakan masih banyak yang keliru atau juga masih banyak yang ragu Untuk mengisi kolom bidang usaha Nah, maksudnya disini bidang usaha adalah jenis usaha yang anda miliki sekarang Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Contohnya yaitu warung kopi atau frances Toko minuman atau apalah Yang sedang anda jalani saat ini Nah, alamat usaha ini juga berbeda dengan alamat rumah anda Tapi kalau misalnya anda berjualan atau mempunyai usaha di rumah Tentu saja nanti alamat usahanya juga sama Jangan lupa juga tuliskan tempat dan tanggal surat ini ditanda tangani Nah, yang terakhir yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini juga kurang lebih sama dengan yang sebelumnya Nanti isinya anda bisa samakan dengan surat pernyataan yang sebelumnya Nah, tapi untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini Itu biasanya Biasanya Anda diharuskan menandatanganinya di atas matre 6000 Jadi, alangkah baiknya anda mempersiapkan matre terlebih dahulu Baiklah, cukup sekian Video kali ini Jika ada yang mau ditanyakan Jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar Nanti sebisa mungkin Saya akan bantu jawab Jangan lupa Jika video ini bermanfaat Tekan tombol like Dan juga Share video ini ke teman-teman kalian Agar mereka juga terbantu Baiklah, saya doakan Semoga proses pencairan bantuannya lancar Tidak ada masalah apapun Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!